Hari ini terpidana kasus fina Saka Tatal menjalani proses Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparanjati, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu Ibtrudiana tidak terlihat di lokasi pengambilan Sumpah Pocong. Saka Tatal menjalani prosesi Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparanjati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelum diambil sumpahnya, Saka terlebih dahulu dimandikan oleh pihak Padepokan. Usai dimandikan, Saka langsung mengambil posisi tidur di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga dan rempah-rempah. Terpidana kasus fina ini kemudian dibimbing dalam bersumpah sambil mengenakan kain kafan putih. Sumpah Pocong Saka Tatal juga disaksikan secara langsung oleh tim kuasa hukumnya, pihak keluarga, dan warga yang sangat antusias. Sementara Ibtrudiana tidak terlihat di lokasi pengambilan Sumpah Pocong. Bapak Kapolri Kenapa Anda begitu? Kenapa Anda begitu? Terharu kenapa Anda begitu? Terisak Bu? Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan tujuh terpidana lainnya gak pernah melakukan pembunuhan. Gak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun, sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya, sampai Sumpah Pocong. Dan saya yakin ketujuh terpidana juga sanggup Sumpah Pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Saya masih ingat pertama kali bertemu dengan Anda. Dan saya melihat Anda bercerita kepada saya betapa sulitnya proses-proses yang sudah dilalui.